Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Siska, Pika Bari, Ape Ape Waito Ya di video kali ini aku gak pake lipstick, aku gak pake lip tint Aku hanya pake lip serum, lip oil serum yang akan aku review Di video kali ini, aku akan share ke kalian cara untuk merawat bibir yang tadinya gelap Jadi lebih cerah dan juga lebih pink alami guys Bibir aku itu sebenernya bagian gelapnya ada di pinggirannya guys Jadi kalau kalian perhatiin ya sebelumnya, beforenya itu Bibir aku yang lebih hitam itu di bagian ujung-ujungnya Nah dari dulu sebenernya aku udah cobain berbagai macam lip care product Dari yang merek dari Korea maupun lokal Nah sebenernya aku sudah menemukan beberapa yang cukup bagus Yang paling aku cocok itu produk dari Korea yaitu Laneige Yang lip sleeping mask itu bener-bener sih the best banget buat aku ya Sebelum aku menemukan produk lokal yang satu ini Jadi si Laneige sleeping mask itu tadi, lip sleeping mask Dia bener-bener bikin bibir yang tadinya kering kerontang atau ngelopek-ngelopek Itu jadi kalau dipake semaleman Besoknya itu bangun pagi bibir auto jadi halus lembab gitu Nah setelah Laneige lip sleeping mask aku habis Aku tuh sebenernya belum nemu yang bener-bener sebagus itu hasilnya di bibir aku Terus juga kering banget Apalagi kalau lagi PMS itu gak ngerti ya Bibir aku jadi tambah kering aja gitu Dan aku udah cobain beberapa produk untuk bibir lainnya juga Itu kayak gak mempan, lembabnya tuh hanya beberapa saat aja Tapi kayak terus hilang gitu loh guys lembabnya Balik kering lagi dan jadi bikin aku tuh gigit-gigit bibir lagi Maksudnya gigit-gigit sel kulit matinya Bagian keringnya tuh aku suka gigit-gigit dan itu makin memperparah bibir aku jadi berdarah Terus juga makin kering Nah jadi disini aku punya tiga produk Yang ini aku gak usah tunjukin merek apa Karena ini di aku gak cocok Jadi dia itu lip serum Tapi ketika aku pake malah bikin bibir aku tuh kering guys Aku juga gak ngerti kenapa Ya namanya balik lagi kan cocok-cocokan ya Cocok-cocokan semua produk apapun itu Jadi bukan berarti jelek ya tapi memang di aku hasilnya gak maksimal Terus aku juga ada produknya Anasui yang lip sleeping serum Ini tuh sebenernya juga udah bagus di aku hasilnya Lembabnya itu dia cukup lembab Nah tapi disaat bibir aku tuh sangat kering kerontang dan ngelopek-ngelopek kasar banget Ini tuh lembabnya sayang sekali di aku juga gak bertahan yang lama gitu Jadi setelah dia ditunggu kayak beberapa jam itu udah mulai kering lagi dan aku mulai gigit-gigit bibir aku lagi Karena udah mulai kayak ngelopek lagi Tapi bukan berarti produk ini gak bagus ya Ini udah cukup bagus Tapi untuk aku, untuk bibir aku yang sangat-sangat kering sekali Dia harus sering-sering reapply guys Kalo yang ini Terus sampe akhirnya aku tertarik nyobain Oil lip serum Dari produknya Skin Game Jadi kalo kalian pake skincare-nya Skin Game Pasti kalian tau ya Kalo Skin Game ini juga ngeluarin lip oil serum Anyway ini aku gak di-endorse Jadi aku beli sendiri guys Ini buktinya ya Aku purchase sendiri Dan ini juga baru banget aku pake Tapi hasilnya dia itu bener-bener cepet banget Keliatan Dan sangat-sangat efektif gitu ya Kalian bisa liat sendiri disini Ini bibir aku tuh kayak Gimana ya Lembabnya itu kayak lembab sih yang sehat banget Padahal aku tuh Pakenya jujur aja juga Belum yang rutin banget guys Aku kadang-kadang lupa juga Gak perlu sering-sering reapply Dia hasil lembabnya tuh udah maksimal banget Luar biasa N Nevangoo Muv Avinara N Sakur 5 6 9 9 10 13 Jenisnya dibilang adalah lip oil gitu ya, lip oil atau lip oil serum Dan teksturnya memang kayak lip gloss ya kalau dipakai Tapi dia tuh masih lebih jauh lebih ringan dari lip gloss Kalau lip gloss itu kan ke makeup ya, lebih ke makeup Tapi kalau ini dia memang lip care Jadi dia termasuk skincare untuk bibir Dia itu masih termasuk yang ringan Di bibir kayak, ya kita kayak pake lip balm aja gitu Tapi ini lebih jauh lebih lembab dari lip balm Dan setelah beberapa kali pake, itu bibir aku yang ujung-ujung pinggirannya hitam, lebih gelap Itu jauh lebih cerahan guys Memang kalau dibandingin sama lip serum yang lain, ini termasuk ya hampir 100 ribu harganya Tapi menurut aku ini sangat-sangat worth it Karena ini nggak abal-abal, ini produk yang sangat-sangat berkualitas Produk lokal yang bagus banget, yang memang sesuai gitu loh dengan hasilnya Ini jadi kayak setara dengan hasilnya Laneige Lip Sleeping Mask yang pernah aku cobain Jadi sama-sama sangat melembabkan Lembabnya itu nggak bohongan guys Jadi bukan yang dioles lembab sebentar Terus dia malah jadi kering atau malah ya ilang gitu Tapi bisa dibilang lembabnya itu bener-bener seharian Terus kalaupun bibir lagi ngelopek-ngelopek atau lagi perih-perih itu Aku pake ini tuh tetep enak guys Dia juga nggak ada pewanginya disini, nggak ada fragrance Terus sama kayak si Laneige itu, setelah aku semaleman Pake ini ya buat tidur, itu besoknya aku gosok Jadi teksturnya tuh emang udah nggak glossy lagi Tapi masih lembab setelah ditunggu semaleman Sel-sel kulit mati, kulit kering di bibir itu digosok jadi kayak keangkat Jadi aku nggak perlu pake scrub lagi Jadi aku sih suka banget sama ini Ini jadi holy grail aku Kalau temen-temen mau cobain ya itu tadi harganya tuh Rp 98.000 Kalian bisa pake ini pagi sebelum kalian pake lipstick Atau ya itu semaleman kalian pake Kayak jadiin sebagai lip sleeping mask juga Seperti biasa link produknya aku taruh di description box Oke jadi itu sharing aku hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa sekali lagi untuk like video ini Terus juga komen, share, subscribe Dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya Supaya nggak ketinggalan video-video aku yang terbaru lainnya Oke guys thank you so much for watching And see you on my next video Bye-bye Jangan lupa like, share, subscribe namun Terima kasih.